Intro Halo apa kabar pemirsa kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen Informasi aktual seputar Parlemen bersama saya Uki Abdul Intro Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari pimpinan DPR RI yang menilai belum ada urgensi bentukan panitia hak angkek dalam kasus dugaan korupsi proyek IKTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012 Kita simak informasi selengkapnya Pimpinan DPR RI menilai belum ada urgensi pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012 Ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan akan berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR untuk menindaklanjuti kepada pihak pengusul pansus angket IKTP Usulan pembentukan pansus perlu dikaji dan dibicarakan secara mendalam Setia juga meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menerima keputusan pengadilan Kemarin kita ada beberapa kesubukan Saya belum mendengarkan langsung dan saya belum melihat urgensinya apa Tentu kita akan dengarkan dulu lebih cernih dalam situasi-situasi yang dimana kita harus mendukung sumber masing hukum dan kita tentu hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini tentu saya harus tajak lebih jelas Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus dugaan korupsi proyek IKTP elektronik Di sisi lain, Fadli menyayangkan bocoran sejumlah nama yang disebut-sebut terlibat saat masih proses penyedikan kasus dugaan korupsi proyek IKTP di KPK Hal itu bisa mencoreng nama individu maupun instasi padahal belum memiliki bukti kuat keterlibatan Salah atau tidak salah telah merusak nama-nama yang ada di situ Padahal keputusannya kan harusnya ada di pengadilan Perlu didalami dan didiskusikan Yang jelas nama DPR juga terbawa terkait-kait meskipun ini terjadi pada periode yang lalu Kita ke informasi selanjutnya pemirsa untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas atau over capacity yang terjadi pada sejumlah lapas di Indonesia Komisi 3 DPR RI mendorong kebijakan hukuman rehabilitasi bagi para pecandu narkotika sebagai pengganti hukum pidana penjara dalam pembahasan revisi undang-undang KUHP Kita simak informasi selengkapnya Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali baru-baru ini Komisi 3 DPR RI menemukan adanya kelebihan kapasitas di Lapas, Kerobokan, Denpasar, Provinsi Bali di mana 80% warga binaan merupakan tahanan dengan kasus narkoba Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menyatakan seluruh fraksi yang ada di Komisi 3 telah sepakat untuk memasukkan rehabilitasi sebagai hukuman untuk pecandu narkoba dalam revisi undang-undang KUHP karena penggunaan narkoba dilihat sebagai korban bukan sebagai pelaku yang melakukan kejahatan Tidak hanya pada pecandu narkoba Muhammad Syafi'i juga menginginkan hukuman pengganti pidana penjara pada tindak pidana ringan lainnya seperti dengan hukuman denda dan kerja sosial Masuk Lapas, juga kegiatan-kegiatan yang lain yang memang kita anggap dampaknya tidak begitu besar kita cukup membuat dia jera caranya bayar denda kemudian dilakukan pengawasan kan ini lebih manusiawi dan saya kira lebih memberi dampak yang positif efek jeraannya juga ada malunya juga ada, dia tetap bergaul tapi dia tetap dipanggil seminggu sekali karena melakukan kejahatan ini kan lebih ketimbang dia masuk tahanan, kemudian malah belajar jadi sekolah kriminal disitu karena perkapasiti makan gak Anggota Komisi 3 DPR RI Akbar Faisal mengatakan telah banyak usulan mengenai hukuman rehabilitasi bagi pecandu narkoba dari fraksi-fraksi di Komisi 3 DPR dan beberapa pakar hukum namun hal ini masih terus didiskusikan dalam pembahasan revisi undang-undang KUHP khususnya pada penerimaan masyarakat dengan adanya sistem hukum yang baru terhadap tindak pidana narkoba Akbar Faisal menambahkan diskriminasi dan ketidakadilan hukum juga akan menjadi fokus pembahasan dalam revisi undang-undang hukum pidana ada banyak usulan seperti itu terobosan-terobosan di dalam undang-undang kita cuman ya ini kan belum selesai masih kita perdebatkan pertanyaannya adalah kemudian apakah masyarakat kita bisa menerima seperti itu apakah kita siap sebagai sebuah bangsa untuk menerima seperti itu ya kan ada orang yang pelanggarannya sederhana tapi dihukum sampai bertahun-tahun tapi orang yang pelanggarannya berat dihukum ringan misalnya sudah dihukum ringan mendapat banyak fasilitas lagi misalnya kan gitu nah ini ya harus kita timbang semua di dalam undang-undang itu tapi belum selesai sekarang kalau gak salah sekarang sudah pada dari Provinsi Bali STKRTK TVR Parlemen melaporkan kita ke informasi terakhir pemisah untuk mendukung pemenuhan energi nasional dan peningkatan iklim investasi dan industri nasional di sektor energi terbarukan khususnya energi panas bumi DPR RI mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam membentukan pusat riset panas bumi dan memanfaatkan pengembangan energi di sektor hulu dan juga hilir kita simak informasi selengkapnya untuk mewujudkan iklim investasi dan industri nasional di sektor energi terbarukan khususnya energi panas bumi DPR RI terus mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam pembentukan pusat riset panas bumi dan memanfaatkan pengembangan energi di sektor hulu dan hilir ditemui selesai rapat konsultasi dengan Menteri Pendayak Gunaan dan Aparatur Negara Kementerian SDM Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil cukup tinggi oleh karena itu penggunaan terhadap geotermal harus dimaksimalkan sehingga ketersediaan energi untuk pembangkit listrik ke depannya bisa mencapai 20% Ketergantungan kita pada fosil cukup tinggi sehingga kita harus mengurangi ini lambat laun sehingga kita betul-betul dapat menggunakan geotermal ini dengan maksimal mungkin Sekarang baru 5% mudah-mudahan kita bisa meningkat kalau kita bisa meningkat sampai 15% atau 20% rasanya listrik kita tidak biarpet lagi Agus menambahkan untuk langkah selanjutnya setelah dilakukan riset tentang keberadaan energi maka akan dilakukan pengeboran guna mengeksplorasi energi panas bumi yang dapat menghidupkan turbin-turbin penghasil listrik dalam negeri Agus menegaskan komitmen dan upaya yang dilakukan DPR RI dengan pemerintah merupakan suatu terobosan baru dalam pengembangan panas bumi yang layak dan kompetitif Kita ketahui tapak bornya harus di mana tempatnya ada ya dilakukan pengeboran sehingga kita dapat mengeksplorasi daripada panas bumi dapat kita gunakan untuk menghidupkan turbin-turbin yang akan menghasilkan listrik Ajib Chaniago dan Denus TVR Parlemen laporkan Pemisah demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya Terima kasih atas perhatian Anda Wassalam Terima kasih atas perhatian Anda